Oke, jadi ciri-ciri yang bermasalah itu Ini setelah kita hidupin nasinya Maka suaranya itu Nah, kayak gini ya Itu dia Iya, kita buka bang, biar dengar suaranya Halo, Assalamualaikum Kembali lagi di vlog Kibar 76 Kali ini Seperti biasa Ada mobil Sujuki Swift Dan mobil ini penyakitnya itu Kayak biasa, asi Jadi kemarin udah pernah bikin video Tentang penyakit Sujuki Xover Dan kali ini penyakit Dari kemarin Xover masalahnya Di evaporator Dan kalau Swift, penyakitnya sama Tapi ini ada bunyi krik-krik Nanti ini dokternya udah datang nih Abdullahab Say hello dong, Abdullahab Abdullahab Biar dilihat sama Jadi ini obatnya kurang ya Lihat seperti apa nanti ciri-cirinya yang bermasalah Langsung kita hidupin aja mobilnya Ingatnya Itu kan kemarin kan Kita yang Xover ganti evaporator ya Jadi penyakit-penyakitnya ini sebenarnya untuk Sujuki Swift ini yang paling utak Kalau ada ya ab sobat Ya evaporator bisa jadi bocor Atau kondensor yang kena batu Kena batu bocor ya Kalau suara gini memang Suara gini Tadi kompresornya 90% kompresor ya Jangan terkabur bos Ya memang betul lah Ia yaudah Tapi memang kayaknya cuma Swift aja yang bunyi krik 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 gini ya Maksudnya bunyinya unik ya Iya Sujuki maksudnya Kalau yang pemobil lain bunyinya enggak kayak gitu ya Agak beda dia ya Beda Agak ngorok ya Agak ngorok Ini mobilnya kita nyalain dulu Langsung nyalain AC nya Ya Oke Oke jadi Ciri-ciri yang bermasalah itu Ya Ini setelah kita hidupin nasinya Maka suaranya itu Nah Kayak gini ya Itu dia Iya Kita buka bang Biar dengar suaranya Dengar kan suara kretek 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 ya Nah itu ya Dengar kan suaranya kretek 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 kreteknya Itu Kayak mana bang kemungkinan besar dari Kompresor Dari kompresor ya Dari kompresornya Jadi kalau kita sekarang ini Ini berarti Solusinya apa ini Solusinya Ganti kompresor Solusinya ganti kompresor Kalau di perbaiki ya bisa juga Perbaiki gak bisa Memang kompresor bawaan dari Swift lemah ya Dia pakai kompresor jenis apa ini dia Sikoseki Iya maksudnya Jenisnya Sandon Apa beneran Rotary ya Rotary itu kalau rusak dia Susah di perbaiki ya Susah Susah di perbaiki Nanti kita ini Berarti ini Kalau Swift Aslinya berapa harganya kira-kira Kalau yang asli pakai Rotary ini Sandon tadi yang namanya Kalau Rotary Rotary aslinya dia mau kena Rp 4 jutaan Rp 4 jutaan ya Jadi ini kita pakai yang versi lebih murah Lebih murah Segment X Singapore Punyanya Punya Suzuki Karimone Stilo ya Nah itu suaranya dengar ya Ketak-ketak Jadi ini pakai Suzuki Karimone Stilo Duduannya Persis sama Ada beda lah ya Banyak sama Cuma Bautnya aja dikurangnya satu Kakinya dikurangnya satu Jadi tiga Kakinya dikurangnya satu Awalnya kakinya empat berarti Empat Jadi kurang satu jadi tiga ya Berarti nanti disitu Di kompresor nanti diromba ya Bang ya Selang Selangnya aja yang romba Berarti semua dudukannya sama ya Oke Ini harganya berapa ini Kalau yang Karimone Stilo Satu juta Satu juta ya Oke Selama ongkos pasang Sekitar Satu ke satu setengah juta lah Kira-kira gitu Kasar satu setengah juta ya bang Kasarnya ya Kasarnya Iya oke Pengerjaan berapa lama nih kira-kira Kurang lebih dua jam Dua jam Oke Sama di barang Sedap Yaudah ini biar dikerjai bang Wahab ya Hasilnya supaya mobilnya nanti Kalau dijual Yang beli Langsung puas Oke Jangan main game lah Kemal lu aja Jadi ini dibuka dulu Bumpernya Supaya kita bisa Langsung buka Abang Sekarang kita mau bandingkan Kompresor yang Asli Punya Suzuki Swift Dan yang Mau penggantinya Punya Karimone Stilo Ini bentuknya Jadi yang mana nanti mau dirubah dudukan ya bang Bawah sini Bawah Tik bawah ya Cak apa bang boleh Bawah kan juga gak ada kakinya Itu gak ada kakinya Kalau yang ini Cak apa empal yang ini Ini ya Jadi tapi Ini kakinya Satu dua tiga empat ya bang Kalau ini cuma dua ya Dua tiga Jadi nanti ini mau ditambah kakinya disini ya Enggak lah ini gak Enggak lah gue usah pake lagi Oh gak sebaik kakinya lagi ya Gitu Jadi ini tadi Rotary bang Nah Kalau yang ini tadi Ini Denso Kenapa kita beli yang Denso Kenapa kita gak beli Rotary juga Yang second misalnya Harganya mahal Harganya mahal Secondnya Mahal berapaan Secondnya Dua jutaan Terus Kalau yang barunya Empat juta lebih Empat juta lebih Nah kalau ini Barunya aja Paling sekitar tiga juta Baru tiga juta ya Ini Ini empat jutaan lebih ya Ini secondnya dua jutaan lebih ya Nah terus Apalagi pun Kalau dibilang Ini Kurang bagus Karena ini Kayak Cara kompresnya kayak Posteri Oh gitu Jadi kalau kayak Postering Tau lah Dia kayak macam ada Belimbing Ada belimbing di dalem ya Ada apa lagi namanya Kayak pelat gitu ya Jadi dia Kalau diputar Keluar gitu pelatnya Oh gitu Ini susah diperbaiki Kalau yang Rotary nih Gak bisa Gak bisa ya Ini masih bisa ya Memang gak bisa Yang ini Ini masih bisa ya Oke Jadi ini punya karimone stilo Mau kita pasang ke Mari ya Yaudah Oke Sekarang kita lanjutkan Pemasangannya Dan ini Ini selang tambahannya Supaya Dudukannya Sampe gitu Jadi ini kan tadi Harusnya Ini gak nyampe ya Kemari Karena dudukannya beda Makanya ditambah selang ini Supaya dudukannya nyampe gitu Nah ini dia Jadi Kalau pun mau diganti pakai Punyanya Istilo Kita harus beli ini Ini sekarang kita isi Freonnya ya Setelah dipasang tadi Freon pun dimasukkan Freonnya dimasukin Sambil dipesin Supaya freonnya ngalir Ya Ke rata semua ya Dan Supaya langsung Cepat prosesnya ya Ini dia Ini biasanya takaran yang kita gunakan ya Buat melihat Isi freon Jadi pada dasarnya freon itu Gak ada kurang ya Gak ada kurang Kalau itu kurang berarti dia bocor Dan mobil-mobil jaman sekarang itu Kalau seantainya AC-nya kurang dingin Langkah yang dilakukan itu sebenarnya Buka Saringan Saringan Filter AC ya Nah Kalau setelah buka saringan filter AC Kalau masih sama Itu kemungkinan Memang ada masalah pada AC kita Nah ini kita tunggu Sampai hasilnya dingin atau enggak Ya Dan pemasangan pun Sudah mau selesai Tinggal ngerapikan bumper Jadi ini bumpernya dimasukin Karena ada dudukan yang patah Maka tadi kita bersihin dulu silikonnya Lalu kita tambah silikon yang baru Oke jadi demikian aja Video kita Tentang memperbaiki AC Dari Suzuki Swift Yang ini juga mungkin bisa terjadi Pada Suzuki- Suzuki yang lainnya Terima kasih sudah menonton Klik like dan subscribe Kalau kalian suka Dan share video ini Kalau kalian rasa video ini bermanfaat Terima kasih Kita ketemu lagi di video yang lainnya Aku Lisiki dari Kibar Tujunam Assalamualaikum